Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan berbagi informasi saya ambil dari demokrasi.id dengan judul tuai beragam polemik Mahfud MD akhirnya batalkan rakor soal penundaan pemilu 2024 MPS Alhamdulillah Nitisen menang Hai Menteri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan mengkopoluhkan Mahfud MD membenarkan bahwa pihaknya membatalkan pertemuan dengan bawah selu dan KPU di kota Balikpapan ia menyebut pembatalan dilakukan untuk menghindari beredar isu liar bahwa ia memimpin rapat penundaan pemilu ya itu kita batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan kita mengagendakan padahal sebenarnya kita mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap kata Mahfud MD lewat rilis tertulis minggu 20 Maret 2022 Mahfud menegaskan pemerintah tetap fokus mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum 2024 mendatang jadi pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk pemilu presiden dan wakil presiden serta legislatif dan pilkada serontak urusan parpol di DPR silakanlah kita akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya jelasnya Mahfud MD menilai diskusi penundaan pemilu di partai politik DPR LSM dan Ormas merupakan hal lumra kendati begitu pemerintah ia sebut akan tetap menyiapkan pemilu serentak bahwa partai politik DPR LSM Ormas mau mendiskusikan hal itu diskusikan saja silakan diskusi apa hasilnya itu urusan politik tapi bagi pemerintah saya sekarang sudah menyiapkan 2024 ada pemilu presiden dan wakil presiden legislatif dan pilkada serentak itu kita siapkan tegas Mahfud Mahfud menjelaskan di era demokrasi saat ini masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat berbeda dengan zaman Orde Baru dimana partai politik hingga LSM dibungkam ini di negara demokrasi dulu zaman Orde Baru kan partai politik tidak boleh bicara LSM juga tidak boleh bicara pokoknya dulu semua ditugur sekarang bicara lah Ucad Mahfud MD Wah itulah ya kawannya akhirnya tidak jadi karena banyaknya desakan dari berbagai pihak yang paling mantap ini netizen netizen di media sosial luar biasa pergerakannya ya kalau tidak ada netizen bergerak di media sosial mana tahu informasi-informasi di lapangan nah ini salah satunya karena ya netizen warganet yang terus setiap saat menantang penundaan pemilu nah ini inilah hebatnya media sosial kalau dimanfaatkan dengan baik yang penting jangan gunakan kepada hal-hal yang negatif jadi mari kita berjuang lewat medsos kawan menyampaikan pendapat karena kekuatan medsos ini sungguh luar biasa ya yang penting saya berpesan jangan sebar berita hoax apalagi bersifat hinaan cacian makian bukan apa-apa bukan Pak Prof tidak dipercaya oleh rakyat bukan mewanti-wanti ya kan karena sudah banyak yang curiga ini ada apa sampai ada surat resmi begitu ke KPU nah ini kan mewanti-wanti jadi rakyat ini waspada curiga bukan menuduh tapi curiga ya kalau memang benar apa yang dikatakan Pak Mahfud ya bahwa pemerintah ini tetap menyiapkan rencana untuk pemilu ya Pilpres 2024 maupun pemilihan wakil presiden ya mudah-mudahan omongan Pak Mahfud MD ini bisa dipercaya ya kan namun kembali lagi kalau ada tekanan dari partai politik parpol-parpol yang mayoritas pendukung pemerintah ya pemerintah kan punya alasan satu kami hanya mengikuti amanah konstitusi ini terburuk nih terburuknya nih kawangnya terburuk nih jika mayoritas parlimen mengusahkan amandemen UD45 yang memperbolehkan penundaan pemilu 2024 maka itu adalah hasil keputusan perwakilan rakyat dan itu adalah masuk menjadi konstitusi nah jika itu terjadi pemerintah hanya mengatakan kami hanya menjalankan amanah konstitusi namun ini saling saling membutuhkan ya pemilik kendali tetap di eksekutif pemerintahan eksekutif legislatif ya biasalah yang rawan ini terjadi kongkali kong mudah-mudahan tidak yang kongkali kong makanya ya tiga partai politik mendukung pemilih ditunda seperti partai PAN, Golkar, PKB nah saya enggak tahu ini apakah akan bertambah jumlah pengikutnya nanti pemilu 2024 atau semakin berkurang ya mungkin yang mendukung ya perpanjangan jabatan presiden nah itu akan memilih tiga partai itu ada untung ruginya ya nah kita lihat sebesar apa dan sebanyak apa orang yang menolak penundaan pemilu 2024 dan seberapa banyak orang yang tidak menolak nah nantikan kelihatan nanti artinya dengan setujunya ketiga partai ini untuk penundaan pemilu maka sebenarnya secara tidak langsung dia mengajari rakyat untuk melanggar dan melawan konstitusi walaupun Pak Jokowi pernah bilang ya itu hak rakyat untuk berbicara tapi kan mencilem begitu akhirnya menjadi gaduh politiknya akhirnya semua orang hadur netizen apa apalagi netizen ya ya sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Mahfud betul-betul direncanakan dan tidak ada niat sama sekali pemerintah untuk menunda pemilu ya walaupun dalam hal ini Pak Lohut bahagian daripada pemerintahan ingin sekali pemilu ditunda waktu terus bergerak waktu terus berjalan jangan lengah wahai sahabat peraih Indonesia yang jelas kita dukung pemilihan pemilu tahun 2004 bukan ditunda bagikan videonya kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI Harga Mati Sampai jumpa di video selanjutnya nj